Halo semuanya guys, balik lagi sama gue Naiko dan di video kali ini kita bakal main turnamen Magister Revolution 3 Semifinal dan juga finalnya coy ya Akhirnya kita sudah menyapai penghujung turnamen Semoga netin next ada turnamen lagi guys ya Dan kayaknya gue bakal pake turnamen Kaiser dulu ya Jadi para 5 Kaiser bakalan turnamen nanti coy ya Jadi kita tunggu aja coy ya Oke kita bakal langsung aja masuk dulu ke semifinal Ada Plasma melawan Zomblo, ada Abdul melawan Zomblo ya Jadi sorry kemarin gue nyentengnya pertama ya Padahal yang menang Zomblo ya Jadi gue benerit sekarang Plasma melawan Zomblo, Abdul melawan Zomblo ya Langsung aja kita mulai ke video ini Oke ini dia Ninja Tres Evil 1, Axolot, T-Guard dan Lucky Chance Ini dia Plasma melawan Zomblo Langsung kita mulai match semifinal pertama kita coy Let's go, siapa yang bakal lolos ke Grand Final Dan menjadi pemenang Evolution 3 ya Ninja Tres Evil 2 ya Ninja Tres Evil 2 ya Tapi ada Lucky Chance milik Axolot Let's go Dan tetap Ninja Tres Evil gue akan split blaster untuk menghancurkan Axolotel ya Sekala Mandar yang tim mortal ini tidak bisa meninggoy Karena dibelah bagaimanapun dia bakal numbuh lagi coy Bahkan sampai ke jantung dan otak juga dibelah Dia bakal numbuh lagi Basically immortal Dan ini ngelak banget coy Jebret Apakah sesuai dengan Kekuatan immortalnya Apakah Axolotel akan menang turnamen ini Kita lihat aja guys ya Apakah dia bisa mengalahkan Ninja Tres Evil sih Sepertinya sudah kewalahan ya Sepertinya ini bahaya banget Kenapa? Karena udah ada Dragon Vortex milik Ninja Tres Evil Kita lihat ya Oh, masih tiebreaker ya Let's go Dan bener Axolotel harus kalah coy Aduh sayang sekali Padahal dia immortal hasilinya guys ya Sayang sekali Zomblo harus kalah coy Ninja Tres Evil sepertinya bakal menjadi pemenang di turnamen kali ini sih menurut gue ya Tapi belum tentu guys ya Ke Axolotel bisa kalah coy Masa Ninja Tres Evil juga bisa kalah Kita lihat ya nanti coy Let's go Ini dia pertarungan antar serangga coy Resurrection dan Lucky Chance Red Nitarantula yang memiliki Red Nitarantula yang memiliki Red Gold Card Abdul menurut Van Blue Siapa yang bakal langsung ke final coy Kita lihat aja coy ya Menarik ini guys ya Apakah Long Tooth Stuck Beetle Atau Red Nitarantula yang memiliki Red Gold Card Dan Long Tooth Stuck Beetle jurus ya Van Blue akan menggunakan ultimate nya Untuk mencabik-cabik Abdul Ini dia Jadi mobil balap Ternyata Apakah fokus kali tiga Enggak dong Lumayan sakit Tapi dia punya Resurrection guys Saya ingat Miracle Aura dikeluarkan Bahaya banget guys Miracle Aura sudah keluar Apakah Long Tooth Stuck Beetle akan sekarat Tiebreaker ternyata coy Sekali lagi ya Empat Tiga Dua Satu Dan tidak Aku Long Tooth Stuck Beetle menyerang kembali Gila Pakau deh Al Miracle loh Red Nitarantula ya Satu mencabik-cabik kah Wah di Digusruk Diseret coy Tapi fokus kali tiga Nitarantula bakalan 0 damage Kena damage Apakah Long Tooth Stuck Beetle Biasa bisa menyerang Kita lihat aja coy ya Kalau ini dapet Grid Comet Dia fix menjadi pemenang Dan lanjut ke final guys Kita lihat apakah dia dapet Grid Comet atau enggak Let's go Dan enggak coy Oh ada Lucky Chance ternyata Masih ada harapan Let's go Empat Tiga Dua Satu Dan Tiebreaker Wujud Tiebreaker segala Lima Empat Tiga Dua Satu Dan Red Nitarantula akhirnya menyerang Menggunakan Tracknya guys ya Waduh jadi bola nih Fokus tiga juga No damage Mantep Jiwi ini pertarungan antara no damage Buat apa Boring awal Hacu darah lu full Oke lah Gapapalah ya Suka-suka deh ya Ini sangat random sekali nih ya Memang tuh stack Bitu cuma pake stack of hunter loh guys Dia ngepur ini guys Apa kainnya ngepur ya Stack of hunter normal atau bronze ya Bronze ya Oh bronze ya Long two stack battle tuh bronze sama normal Lupa gue Wah ini sudah cukup lama ya Dan long two stack battle menyerang Menggunakan guardnya Eh guardnya lagi Guardsnya Apakah akan fokus kali tiga lagi Untuk Red Nitarantula lama Kita lihat ya Dia punya resurrection guys Jadi ini masih banyak Masih lama ini pertarungan Menurut gue Waduh Apakah menggunakan ultimate Let's go Bener ya Red Nitarantula menggunakan ultimate Apakah long two stack battle Menurut gue bisa selamat Kita lihat aja Pasti dia bakal selamat Karena ada damage Dimit Let's go Waduh Selamat ya Oduh sekarang Let's go Apakah ini penentu Siapa yang akan kalah Di semi final ini Let's go Ini lama banget coy Long two stack battle Lucky chains Apakah iya Dan resmi long two stack battle Skala Sengg sekali Van blue The strikeout monster Dan ini dia guys Siapa menang di semi final Dan akan bertemu di grand final Sayang sekali Zomblo dan Van blue Harus gugur coy ya Kita akan lihat plasma Melawan Abdul Ninja Transigfried Melawan Red Nitarantula Siapa yang bakal menang Di grand final ini Dan akan best of two Dua kali menang Dia bakalan langsung menang Guys ya Let's go Kita mulai coy Ini dia Ninja Transigfried Red Nitarantula T-Guard Dan juga Resurrection Ninja Transigfried Menggunakan Awakening Favor Love of Love Resurrection Ette Guard Axolotil Eh Axolotil Red Nitarantula Menggunakan Ninja Scramble Arquake Resurrection Let's go Siapa yang bakal menang Di grand final ini coy Ingat Dua kali menang Kita speedrun aja ya Let's go Splito Blaster Splito Blaster Splito Blaster Langsung sekarat coy Red Nitarantula Tapi dia punya Miracle Aura Kita lihat Apakah dapet Earthquake Tiebreaker Doubling Earthquake Secret kena Earthquake Miracle Attack Miracle Attack Waduh Vortex Vortex Dragon Apakah Dengan ini resmi Meninggoy Atau bisa fokus Sekali tiga Atau Resurrection Oh Resurrection Waduh Waduh Gak Resurrection Sayang sekali Kita lanjut Ke round 2 Selanjutnya Round 2 Apakah Red Nitarantula Akan kalah lagi Atau enggak Kita tanya guys Doubling Lava Flow Bahaya banget Buat Red Nitarantula Masa Ninja Trand Secret Yang menang coy Gak asik banget Ultra Ray Yang menang Tapi gak apa sih Doubling Waduh Ternyata Pemenang kita Adalah Ninja Trand Secret Apakah Pemenang kita Plasma Apakah Bula akan Gala Splito Blaster Jebret 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 lagi kah Jebret Itu dia guys ya Dan Resurrection Yang gak aktif Sama sekali Dan pemenang kita Adalah Plasma Ninja Transic Fruit Berhasil Menang melawan Abdul Red Nitarantula Selamat Untuk Juara kita Plasma Mantap Jiwa Oke guys Sampai disini dulu Turnamen MxRevolution 3 Kita Juara kita adalah Plasma Dan juara kita adalah Abdul Juara 3 Zonblue Dan Fanblue Dan terima kasih Buat semua peserta Yang telah ikut Mau di Final Stats Mau juga di Group Stats Terima kasih Yang sudah ikut Guys Ini dia Group Stats Gua kasihlah juga Nama-namanya Walaupun mereka Udah gak ikut Sampai disini Video kali Next Ada turnamen Animal Kaisers Kaisers Animal Oh yes We're going to go Busote But wait Wait Sampai disini Sampai disini Flung